Musik Ini prosesnya, teketila ini biasanya kalau di sini penanamannya itu begitu ditanam itu pakai pupuk kimia. Namun demikian ini sama sekali sampai umur 5 bulan ini sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Nah ini pada waktu proses pertama itu pada waktu akan bertanam itu bibit setelah kita stek dengan kepanjangan itu sekitar 5 cm sampai 10 cm itu kemudian kita rendam dengan air yang kita beri nasa minimal 6 jam. Bahkan untuk yang ini yang akan kita yang kita tanam itu adalah kita rendam selama 1 malam jadi 12 jam. Untuk kapasitas tanaman 1 hektare ini kami hanya menggunakan pupuk nasa itu kalau tidak salah untuk perendaman nanti butuh 5 botol. Setelah itu kemudian kita tanam. Nah saya sendiri itu kaget umur kalau biasanya umur 1 bulan itu biasanya itu tumbuhnya itu baru sekitar 2 sampai 5 cm. Ternyata ini umur 2 minggu sampai umur 20 hari itu tumbuhnya itu sudah sampai 4 cm. Setelah umur 1 bulan lebih itu ketinggiannya sudah hampir mencapai sekitar setengah meter. Kalau biasanya untuk setengah meter itu ketila umur 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau 5 bulan biasanya ketinggian itu pohon paling-paling untuk pohon ketinggiannya baru 1 meter. Dan maksimal tingginya ketila ini adalah 1,5 meter. Nah mendukung kan kita bisa dilihat di sini bahwasannya ketinggian ketila ini umur 5 bulan itu sudah mencapai sekian ini. Kira-kira rata-rata hampir 2 meter lebih. Ini lahan yang tidak menggunakan pokok nasa dan juga tidak memakai pokok kimia. Kita lihat pertumbuhannya. Ternyata pertumbuhannya tidak seragam seperti yang saudara-saudara saksikan sekarang ini. Ada yang masih kecil seperti ini. Ada yang sudah besar. Jadi kita lihat ini yang tidak menggunakan nasa ternyata cuma pendek. Kecil-kecil sekali dan pendek. Dan jumlahnya pun sangat sedikit sekali. Dan ini kita cabut dari yang terbaik. Kita pilih yang terbaik dari yang tidak menggunakan nasa. Jumlahnya itu ya jadi rata-rata ya hanya 3 per 4 kilo itu satu. Enggak, itu kilo. Kalau biasanya kalau ketela sebesar ini, ini kalau di sini itu adalah sumber 8-10 bulan ini. Nah ini nanti 8-19 bulan itu pertumbuhan, perkembangannya akan lebih 2-3 kali ini. Ini baru 5 bulan, ini masih muda. Dan kalau kita lihat ini untuk, biasanya karena untuk tepung ini. Bukan untuk konsumsi, konsumsi-konsumsi aset, tapi untuk tepung ini. Nah ini. Kadar tepungnya sudah cukup bagus. Lihat itu putih ini. Nah ini. Jadi kalau umpamanya diambil lah ini. Kalau diambil rendemennya, ini jelas-jelas sudah mencapai hampir 60 persen ini. Padahal baru umur 5 bulan. Biasanya untuk mencapai rendemen, untuk mencapai rendemen 60 persen, itu rendemen 60 persen itu lebih dari umur 10 bulan ini. Itu sudah maksimal gitu. Ketilannya, ketilannya ini rata-rata umur 5 bulan ini biasanya beratnya 1 batang itu tidak lebih dari 1,5 kilo. Namun demikian kalau sekarang kita lihat, ini ubinya hampir mencapai minimal ini 3 kilo sampai 4 kilo. Ini rata-rata. Jadi, mengenai hasilnya ini ada peningkatan sekitar 50-75 persen. Hampir, bahkan hampir 100 persen.